Intro Sebelumnya itu saya juga, ini ada, ini juga kan Postingan dari, postingan dari Brial Ini sudah berkali-kali, ya ini berkali-kali di posting Ini sebenarnya, ini salah satunya itu di tanggal 20 Februari Ini ada, ini ada, bukain ponnya Jadi ini rekan-rekan media, yang di crew, dia di video ini sebenarnya bukan berdua Ini video rame-rame ketika Kalina pada saat ingin membuat podcast Jadi ini juga sebenarnya Bukan ini, bukan ini podcastnya, podcastnya pas yang lagi saat yang kita di hotel Nah ini yang saya bilang, ini rame-rame tuh Nah ini rame-rame Nah coba dilihatkan videonya Jadi ini seolah-olah applying victim, ini yang dilakukan oleh saudara Kalina Ini disudutkan begitu Makanya kita akan buktikan hari ini Dari fakta-fakta video yang ada Coba saya coba Ini video yang di crop sama mereka Oke, saya lanjutkan Tanggalnya itu tanggal 20 Februari Ini waktu kita rame-rame itu Backgroundnya sama kan Backgroundnya sama, ini tanggal 20 Februari Jadi saya sudah bercerai ya Jadi saya sudah bercerai Bercerai tanggal berapa waktu itu? 10 Januari Nah, lanjut dari pertanyaan media tadi Masalah ada sekredis hotel ya Coba dijelaskan saudara tadi Nah waktu hotel itu Jadi saya gini Saya tinggal di Bogor saat ini Saya ada pekerjaan Kurang lebih 5 hari Nah itu setiap pagi Hampir setiap pagi dan malam itu saya ada kerjaan Saya gak mungkin dolak-balik Jakarta Bogor, Jakarta Bogor Saya memang buka apartemen Yang dimana apartemen itu ada 2 kamar Ini beliau ada saksinya juga Saya harus syuting Ricky harus syuting Memang saya disini Saya bilang Nanti malam gak perlu jauh-jauh Ini saya akuin Ini Whatsapp saya sama beliau Gitu Dan Dari pihak sana mengatakan Bahwa Saya Kesannya ini Saya ajak Saat saya menjadi istrinya Dari sana Faktanya Faktanya adalah Ini tanggal 10 Februari 10 Februari Dan bookingan hotelnya pun Ini yang saya ada Ntar ya Sabar karena Harus bukti satu-satu Karena harus bukti satu-satu Jadi ini ada bukti booking hotel Saudara Kalina Ketika saudara Vicky menuduh Bahwa Disitu terdapat pertemuan Antara Vicky Prasini dan Ricky Nah persoalan ini sebenarnya Simple saja Kalau kita melihat dari kacamata Ini Salah satu contoh Bukin hotelnya tanggal 10 Februari 10 Februari Jadi bukan sebelum saya Apa Sebelum saya bercerai Jadi kalau misalnya dia bilang Bisa bohong Tapi sejarah tidak bisa bohong Ya inilah sejarah tidak bisa bohong Dan saya ada saksinya Waktu itu kita ngapain Kita bikin podcast untuk obrolan tengah malam Jadi emang kondisinya harus di hotel juga Karena kita nge-beviewnya gedung ya Waktu itu nge-beviewnya gedung So kayak Gak ada terjadi apa-apa Emang benar-benar pure Kita podcast obrolan tengah malam Saya kan bilang juga disitu Saya bilang Ini masih syuting gampang Memang untuk syuting saya Dan kita memang ada podcast rame-rame Bukan hanya dari Teman saya Papi Sorinya aja Tapi memang ada teman-teman saya lain juga Kita bikin podcast rame-rame disitu Jadi terlepas dari itu Sebenarnya persoalan Kalina Mau ketemu dengan siapa Dengan laki-laki seperti apa Itu kan hak Kalina Apalagi Udah jauh hari Udah ditalak secara agama Yang menjadi dasar disini Sebab pernikahan Kalina juga tidak tercatat Secara hukum negara Ini kan cuma pernikahan siri saja Jadi unsur yang dituduhkan Secara fitnah dan keji itu Bahwa Saudara Kalina melakukan Perjinahan dengan Saudara Riki Sangat jauh sekali Makanya kita bantah Dengan fakta-fakta Mungkin Saudara Riki bisa mempertekan Ada beberapa Dukti juga Yang mengatakan Kerabat dari pihak sana Itu Memposting menggira opini masyarakat Seolah-olah Kalina kenal dengan saya Melalui sebuah postingan Postingan yang dimana Kalina berkomentar Di postingan saya 21 Desember itu Ini ada Postingannya Postingannya Disini Mereka mengatakan Cintaku berawal dari postingan Mereka bilang Cowoknya udah ngaku Nah yang perlu saya klarifikasi disini Saya disini berkata Chattingan saya dengan pihak mereka Dengan orang Awalnya Itu Saya mengatakan Awalnya itu menanyakan Fake account Karena Akun Instagram saya Diteror sama fake account Saya kalina Saya menanyakan lah Baik-baik Halo bang Habis amiknya itu siapa ya bang Dia nanya Maksudnya Ada akun Ngateng-ngateng saya Mengatas namaan Kerabat Dari mereka kan Memangnya ngateng Kenapa bro Banyak pokoknya Nah disinilah Awalnya saya bilang Awalnya komen postingan saya Saya hapus Habis itu berlanjut Di postingan Nah cuman mereka ini Mempotong percakapan yang di atas Dan memberikan Conversation itu Setelah yang mereka potong itu Jadi seakan-akan Menggirung opini masyarakat Bahwa Kalina Pala bukan Kalina disini Yang ini yang dia kasih tau Yang dia kasih tau Yang ini Awalnya komen postingan saya Saya hapus Agus itu berlanjut postingan Itu yang saya bilang Lalu dia bilang Oh banyak banget yang digirung ke gue juga Posing online itu Kata gue Gue gak tau Oh itu di dialog Lah gak tau bang Apanya bro gue gak tau Ya gitu Pokoknya kayak gitulah Itu bukan Merujuk ke Kalina Tapi itu merujuk ke Fake account yang menemak saya Kayak gitu sih Nah dia bilang disini Dia bilang disini juga Tapi andai kata bener juga Ini dia bilang gini Ini dia bilang katanya Emang gak apa makanya Gue sama Kalina maksudnya bro Ini dari pihak sana nanya kan Dia bilang cuma teman biasa Tapi andai kata bener Ada juga yang gak apa-apa Justru harusnya kan Kalina sama gue Sudah pisah juga Itu dia bilang Disini dia mengatas Dia bilang katanya Sudah memperjelas Sudah memperjelas bahwa disini Nah misalnya berbesar ya Tapi andai kata bener juga Yang gak apa-apa juga Harusnya kan Kalina sama gue Sudah pisah juga Nih Saya dan pihak sana sudah berpisah Jadi kalau misalnya saya sama Ricky Atau sama siapa pun Ya gak apa-apa Disini ada jelas kata dia seperti itu Jadi sebenarnya hubungan Pak Kalina sama Ricky ini Seperti apa sih Sejauh apa Oke Saya sama beliau Kita dekat Kita dekat Tapi mau sedekat apa Sudah Itu menjadi milik privasi kita berdua Mau kita pacarankah Mau kita cuma berteman Atau kita mau apapun Yang penting semuanya itu Kita lakukan setelah Saya dan Ricky Eh saya dan Vicky bercerai Itu aja Jadi gak ada lagi Sampai keluar yang namanya video call Sekarang ada yang ngata apa Yang Wip statement bahwa ada video susila Segala macam Itu semua kan dilontarkan dari Saudari Melisa Melisa kan Dan dia pun dapat bukti itu Cuma secara verbal doang Dari saksi yang bernama Joko Mungkin Joko bisa kasih keterangan gitu Ada Joko Saudara Joko Jadi Saudara Joko Ini Melisa Memberikan keterangan Bahwa Saudara Ricky Dan Kalina Ini Melakukan video call Sek Tapi dasar Dasarnya itu Didasarkan katanya Katanya si Joko Nah sekarang Joko ini kita hadirkan Apa pernah Joko ini melihat Mendengar Menyaksikan Saudara Ricky Ini melakukan video call Sek Dan ini kan Fitnah keji Yang menyebabkan Sebenarnya Ini yang patah nih Saudara-saudara media Ini yang patah nih Keluarganya Vicky Ini tertekan Ricky ini tertekan Keluarga Ricky ini tertekan sekali Bahkan Tersudutkan Dengan fitnah yang kejam ini Makanya Hari ini kita lakukan Klarifikasi Bahkan Saya juga Wanti-wanti Saudara Melisa Kita akan lakukan Tuntutan juga ke dia Kalau dia tidak bisa Membuktikan Fitnah terhadap Klien kita Kita Dua kali 24 jam Akan melakukan Upaya hukum Kita akan melakukan Laporan terhadap Melisa juga Saya minta Saudara Joko Jelaskan secara gamblang saja Apa yang dilihat Didengar Terhadap peristiwa Yang dituduhkan Terhadap Klien saya Ricky Dan kali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih